Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bima Setana akan mempresentasikan tentang resensi Dan jangan lupa like and subscribe ya Ada pengertian resensi Resensi adalah sesuatu menilaian terhadap sebuah karya Karya yang dimaksud disini bisa berupa buku dan karya seni film dan drama Menilai resensi terdiri dari kelebihan dan kekurangan Dan informasi yang diperoleh dari buku dan disampaikan kepada masyarakat Unsur-unsur resensi Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan utuh Berikut ini unsur-unsurnya Yang pertama itu judul Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi Selain itu, judul yang menarik memberikan nilai lebih tersendiri Yang kedua, menusun data buku Menusun data buku dapat dilakukan sebagai berikut Yang pertama, judul buku Kedua, pengarah Ketiga, penerbit Empat tahun terbit beserta cetakannya Kelima, dimensi buku Enam harga buku Yang ketiga, isi resensi buku Bagian ini berisi mengenai sinopsis ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelompok buku rumusan kerangka buku dan rahasia yang digunakan Yang keempat, penutup resensi buku Pada bagian ini, penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditunjukkan Tujuan resensi, perlu kita ketahui bahwa tujuan resensi diartai sebagai berikut Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang resensi Kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi substansi cara penulisan buku Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterapkan Salah, diterbitkan Kelima, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya Yang terakhir, ada manfaat resensi Manfaatnya itu adalah memberi gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengarahi mereka atas karya tersebut